Berjumpa lagi bersama saya dalam info berita Tribun. Memasuki libur akhir tahun, banyak masyarakat yang ingin traveler untuk berpergian keluar kota, khususnya menggunakan transportasi penyeberangan antar pulau. Kapal ferry menjadi salah satu moda transportasi yang kerap digunakan untuk digunakan penyeberangan laut ataupun sungai. Guna memudahkan perjalanan wisatawan, menggunakan kapal ferry PT ASDP Indonesia Ferry, Persero, sudah meluncurkan aplikasi berbasis online, Ferry Z. Layanan ini adalah solusi bagi panjangannya antrian saat berada di pelabuhan. Dengan adanya aplikasi berbasis online Ferry Z, memudahkan penumpang dalam membeli tiket kapal secara online, simple tidak perlu antri di pelabuhan. Nah, mau tahu cara beli tiket online kapal ferry? Simak video infografis berikut ini. Pertama, buka website atau aplikasi Ferry Z melalui handphone, laptop maupun komputer. Di menu pertama, pembesan diwajibkan untuk mengisi semua kolom yang terterak. Aplikasi Ferry Z akan menampilkan berupa laporan seperti asal dan tujuan pelabuhan sampai dengan harga tiket. Di menu kedua, pembesan dapat mengubah jadwal dengan mengklik tombol ubah dalam pemesanan tiket. Kemudian, pembesan wajib memasukkan email atau Facebook ke Ferry Z. Setelah melakukan pemesanan tiket, Ferry Z akan mengirimkan pesan berisi password melalui email. Kemudian, Ferry Z menampilkan menu tinjau pesanan Anda, pembesan wajib melengkapi kolom yang terterak. Ferry Z akan menampilkan laporan jumlah yang harus dibayarkan dengan kode transaksi. Saat diklik tombol lanjutkan pembayaran, Ferry Z akan melanjutkan ke menu lain. Pembesan dapat membayar pesanan tiket melalui beberapa cara. Seperti layanan di Mimarket, Virtual Account, atau e-Money. Nanti, QR-nya akan dikirim melalui email setelah di Pelabuhan Bakau Heni. Kita tunjukkan saja ke petugas tol get untuk cetak tiketnya. Terima kasih telah menonton!